Selasa 24 Oktober 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati menghadiri pelaksanaan gerakan cegas tanting aksi bergizi yang berlokasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Agenda ini merupakan kegiatan sosialisasi kepada siswa-siswi untuk mengurangi anemia, terutama kepada remaja putri. Dan diberikan materi juga satu gerakan untuk mengkonsumsi telur sebagai salah satu simbol protein yang cukup untuk anak-anak. Maulana mengatakan bahwa anemia ini jika dicegah maka remaja putri suatu saat menikah dan hamil dengan kondisi HB yang cukup akan terhindar dari pendarahan dan stunting. Saya berada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemprov Jambi. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan pelajarannya, oleh Pak Camat, Pak Lurah, Pak IRB. Disambut langsung oleh Pak Direktur, Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah Pembangunan Al-Hidayah Pembangunan Al-Hidayah Pembangunan Al-Hidayah Pembangunan Al-Hidayah. Menurunkan angka anemia pada remaja putri, karena kita tahu semua putri itu ada siklus bulanan, terjadi menstruasi, maka perlu intik protein yang cukup dan FE yang cukup. Hari ini kirakannya semua santriwati dutupi telur dan juga tambek besi. Ini menjadi kebutuhan rutin bagi remaja putri, supaya tidak terjadi anemia. Dengan HP yang di atas 12 gram persen, santri kita ini akan sehat, belajar dengan optimal, menikuti kegiatan juga maksimal. Dan yang paling penting nanti pada saatnya menikah, hamil, akan menjadi ibu yang baik, menyiapkan bagi yang sehat. Jauh dari, tetap bebas dari stunting. Inilah program integratif yang terus kami lakukan di seluruh wilayah Kepala Dinas. Dalam kegiatan ini disimbolkan dengan makan telur bersama sebagai simbol protein yang cukup dan meminum pil tablet penambah darah. Heru Syaputra, Jek TV melaporkan